Kata para ulama, kalau dia menyegerakan zakat, tidak mengurangi sedekahnya, monggo silahkan. Seorang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan tanpa mengurangi sedekah sunnahnya. Tapi kalau seandainya dia mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, kemudian mengurangi sedekah sunnahnya, maka abdulnya zakat itu dikeluarkan di waktunya. Tidak dia segera, tidak dia segerakan. Dan sebab itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan limpahan nikmat yang begitu besar Di antaranya nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan Sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini Mendatangkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa menggunakan manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya Bapak ibu, ikhwan dan akhwat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kajian kita pada malam hari ini Kita akan membahas sebuah tema Yaitu amalan yang paling utama dikerjakan di bulan Ramadan Bapak ibu, anda tahu bahwasannya bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah Kerana waktunya Kerana pada bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran Syah Ramadan al-ladhi unzila fihi Al-Quran Sesungguhnya pada bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran Dan pada bulan Ramadan Juga terdapat satu malam Lebih baik daripada seribu bulan Yaitu malam Lailatul Qadr Kata Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya malam Lailatul Qadr itu Lebih baik daripada seribu bulan Kemudian Nabi SAW Beliau mengatakan bahwasannya Pada malam bulan Ramadan Ketika datang bulan Ramadan Syaitan-syaitan dibelunggu Jin-jin yang jahat dibelunggu Oleh para malaikat Ini menunjukkan keutamaan bulan Bulan Ramadan Tujuannya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan Bulan Ramadan tersebut dengan banyak keutamaan Agar seorang Muslim maksimal Di dalam beribadah pada bulan Ramadan tersebut Tentu kalau kita melihat ibadah di dalam agama Islam Itu sangat banyak sekali Beraneka ragam Kalau orang bisa mengerjakan semua ibadah Di bulan Ramadan Tentu ini yang terbaik Dia bisa mengerjakan semua ibadah Ibadah yang ada Semuanya dia bisa laksanakan Tentulah itu yang terbaik Tetapi sebagaimana kita ketahui Manusia ini terbatas di dalam beribadah Ada memiliki keterbatasan Keterbatasan Ada sebagian orang Bisa beribadahnya mungkin Di siang hari Beberapa jam Di malam hari beberapa jam Tidak bisa dia Siang dan malam itu 24 jam Kadang orang itu memiliki Keterbatasan di dalam beribadah Maka seorang muslim Dia harus pandai Mencari mana ibadah yang paling utama Dikerjakan di bulan Ramadan Sehingga Pahalanya maksimal Ketika dia keluar di bulan Ramadan Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW Dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT Dan kita tahu Antara satu muslim Dengan muslim yang lainnya Itu Ibadahnya Pahalanya Berbeda-beda Walaupun ibadahnya sama Tapi bisa jadi Pahalanya berbeda Beda Rasulullah SAW pernah bersabda Innal mar'a Kata Rasulullah La yusalla Wa laisa lahu min solatihi Illa nisfuha Illa sulusuha Illa rubu'uha Illa khumusuha Illa sulusuha Kata Nabi SAW Sesungguhnya Seseorang solat Dan dia tidak mendapatkan Dari pahalau solatnya Kecuali setengah Ada lagi yang mendapatkan Sepertiga Dari pahalau solatnya Ada lagi mendapatkan Seperempat Seperlima Seperenam Padahal ibadah Selatnya dikerjakan Sama Solatnya Empat rakaat Sama Bilangannya Sah Sama dikerjakan Tetapi yang ini Besar pahalanya Di sisi Allah Dan yang ini Ia pahalanya Berkurang di sisi Allah SWT Kenapa? Karena Amal itu Berbeda Amal ibadah Itu Walaupun dikerjakan Sama Tapi kadang-kadang Pahalanya Berbeda Beda Antara satu orang Dengan orang yang lainnya Makanya Allah SWT Mengatakan Dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah SWT Menguji kalian Siapakah kalian Yang paling bagus Amalnya Berkata Fudai bin Iyad Akhlasuhu Aswabuhu Bahwasannya Orang yang paling bagus Amalannya Adalah orang yang paling Ikhlas Dan orang yang paling Bersesuaian Dengan sunnah Nabi SAW Kalau kita memahami Bahwasannya Amal ibadah tersebut Bahwasannya Bertingkat-tingkat Kalau di satu ibadah saja Pahalanya Bertingkat-tingkat Bagaimana Dengan ibadah satu Dengan ibadah yang lah Yang lain Tentu pasti akan terjadi Tafaudul Terjadi perbedaan Kalau di satu ibadah saja Pahalanya bisa berbeda Bagaimana Dengan dua ibadah Yang berbeda Pastilah akan terjadi Pahala yang Yang berbeda Oleh karena itu Kajian kita malam hari ini Kita akan membahas Amalan Yang sangat Dianjurkan Di bulan Ramadan Amalan yang sangat Dianjurkan Di bulan Ramadan Tetapi Perlu digarisbawahi Kita katakan Ini kalau Seandainya Kita tidak bisa Mengerjakan Amalan-amalan yang Yang lain Tetapi Apa yang kita Prioritaskan Bahasa Mudahnya Yang didahulukan Amalan ini Dibada amalan yang lain Yang lainnya Pada bulan Ramadan Apa amalan tersebut Apa amalan tersebut Yang sangat Dianjurkan Di bulan Ramadan Pertama Membaca Al-Quran Al-Quran Qiraatul Quran Membaca Al-Quran Merupakan Amalan yang Sangat Dianjurkan Di bulan Ramadan Di antaranya Jibril Al-Quran Beliau Mengarut Membacakan Al-Quran Di hadapan Nabi SAW Sampai selesai Terjadi pada Bulan Ramadhan Dan ketika Nabi Mau meninggal Di akhir tahun Nabi meninggal Nabi dan Jibril Merwajah dua Dua kali Yang menghatapkan Al-Quranul Karim Maka ini Menunjukkan Bahwasannya Malam Bulan Ramadhan Syahrul Quran Bulannya Kur Quran Tetapi Disini Ada beberapa Permasalahan Pertama Mana yang Lebih utama Ketika Dibuang Ramadhan Kita itu Membaca Al-Quran Dengan Jumlah yang Banyak Ataukah Kita Menghapal Al-Quran Sambari Juga Membaca Contoh Misalnya Karena tidak semua orang Ini hafal Quran Ada sebagian orang Itu Belum hafal Quran Sambari Dia membaca Kadang-kadang Sambari Dia mengha Menghapal Satu ayat Dua ayat Tiga ayat Kadang Dia meroja Hapalan Hapalannya Mana yang Lebih utama Ketika kita Dibuang Ramadhan Kita Membaca Al-Quran Baca Bisa Hatam Al-Quran Di bulan Ramadhan Sebulan Itu bisa Lima kali Atau Tujuh kali Misalnya Kemudian Kalau kita Sambari Menghafal Sambari Membaca Al-Quran Menghatam Quran Paling sekali Aja Mana yang Lebih utama Dia Membaca Al-Quran Tanpa Dia Meroja'ah Hapalannya Kemudian Tanpa Dia Menambah Hapalannya Tapi Dapat Target Quran Banyak Lima Sampai Tujuh kali Hatam Di bulan Di Bermadhan Ataukah Dia Memeroja'ah Hapalannya Kemudian Menambah Hapalannya Sambari Dia juga Menghatapkan Quran Tapi Jumlahnya Sedikit Cuma Satu Satu kali Hatam Misalnya Mana yang Lebih utama Bahkan Para ulama Mengatakan Yang Lebih utama Adalah Seseorang Membaca Al-Quran Sambari Dia Menghapal Al-Quran Orang Yang Menghapal Al-Quran Kemudian Dia juga Membaca Al-Quran Di bulan Ramadhan Itu Lebih utama Kenapa Karena Orang Yang Membaca Al-Quran Sambari Dia Menghapal Di situ Ada Tadabur Dia Mentedaburi Apa Yang Dia Baca Kemudian Yang Kedua Orang Yang Membaca Al-Quran Sambari Dia Menghapal Di situ Dia Mengulang Ayat Mengulang Ulang Ayat Banyak Dia Membaca Ayat Al-Quran Maka Kata Para Ulama Kalau Ada Orang Menghapal Al-Quran Sambari Dia Menambah Hapalannya Di bulan Namazan Dan Dia Juga Menghatapkan Al-Quran Walaupun Sedikit Tidak Sebanyak Kalau Dia Fokus Pada Membah Membaca Saja Maka Itu Lebih Baik Para Salab Terdahulu Mereka Menghatapkan Al-Quran Kadang 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 Sehari Ada Yang Menghatapkan Sehari Ada Yang Menghatapkan Kurang Dari Tiga Hari Ada Yang Tiga Hari Ada Yang Lebih Dan Seterusnya Karena Mereka Hapal Hapal Al-Quran Kita Jaman Sekarang Mungkin Orang Hapal Al-Quran Paling Sebahagian Orang Itu Kebanyakan Menghapal Wadduha Sampai Kebawah Orang Orang Bahari Banyak Orang Tua Itu Hapal Dari Wadduha Kebawah Pas Hijrah Belajar Agama Berusaha Ingin Menambah Hapalan Hapalannya Maka Banyak Orang Tidak Hapal Al-Quran Dan Dia Berusaha Menambah Hapalannya Di Bulan Ramadhan Semangat Dia Nambah Hapalan Maka Tambah Hapalan Anda Kemudian Juga Baca Al-Quran Dan Hatamkan Al-Quran Al-Quran Kemudian Permasalahan Yang Kedua Masalah Membaca Al-Quran Ini Mana Yang Paling Utama Kita Membaca Al-Quran Itu Dengan Tujwid Dengan Tertil Ataukah Kita Membaca Al-Quran Itu Dengan Cepat Al-Hadar Baca Quran Dengan Cara Hadar Hadar Itu Cepat Seperti Dia Meraja'ah Hapalan Dan Yang Lain Apakah Dia Membaca Al-Quran Itu Pelan-pelan Memperhatikan Ahkam Tujwid Sifat Huruf Mana Yang Lebih Utama Tentu Para Ulama Sepakat Hadar Ini Boleh Membaca Al-Quran Selama Tidak Memakan Huruf Karena Ada Orang Baca Quran Cepat Huruf Setelahnya Dimakan Sebelum Sebelumnya Maksudnya Makan Huruf Tidak Muncul Setelahnya Itu Kenapa Saking Cepat Dia Ketelan Tidak Nampak Maka Ini Kalau Membaca Quran Semacam Ini Tidak Boleh Ini Salah Dalam Membaca Al-Quran Karim Maka Kata Para Ulama Mana Yang Lebih Utama Dia Dia Menghatamkan Dia Menghatamkan Al-Quran Dengan Cara Tartil Ataukah Dia Menghatamkan Al-Quran Dengan Cara Hadar Hadar Dengan Cara Cepat Membacanya Panjang Sesuai Panjang Misalnya Yang Seharusnya Empat Harakat Dia Baca Dua Harakat Dan Seterusnya Mana Yang Lebih Utama Kalau Dengan Cara Hadar Bisa Dalam Sebulan Dia Menghatamkan Al-Quran Lima Kali Dengan Cara Tartil Palingan Dua Kali Dia Menghatamkan Al-Quran Maka Yang Paling Abdull Kata Para Ulama Membaca Al-Quran Itu Dengan Tartil Kita Membacanya Dengan Tartil Membaca Dengan Hukum Tajwid Itu Lebih Baik Ketimbang Seseorang Membaca Dengan Cepat Kenapa Karena Allah Subhanahu Befiman Dalam Al-Quran Bacalah Al-Quran Itu Dengan Tartil Maka Membaca Al-Quran Dengan Tartil Itu Lebih Didahulukan Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwad Yang Dimulikan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Mana Yang Lebih Utama Ketika Kita Membaca Al-Quran Itu Kita Membacanya Dari Mushab Atau Dari Hapalan Misalnya Ada Orang Hapal Quran Atau Hapal Juz 30 Andalan Kemudian Dia Membacanya Lewat Mushab Mana Yang Lebih Utama Atau Dia Membacanya Lewat Hapalannya Dia Sambari Membaca Mana Yang Lebih Utama Kita Lakukan Di Bulan Ramadan Kita Membaca Dari Hapalan Kita Atau Kita Membaca Melihat Dari Al-Quran Maka Imam Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Pernah Berkata Tentang Masalah Membaca Al-Quran Dari Hapalan Kata Beliau Kata Imam Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Di Dalam Kitab Beliau Al-Adkar Kata Beliau Kira'atul Al-Quran Minal Mushaf Abdalu Minal Qira'ati Min Hifzihi Kata Beliau Membaca Al-Quran Dari Mushaf Itu Lebih Utama Daripada Membaca Dari Hapalannya Hakadha Qala Ashabuna Seperti Inilah Yang Dikatakan Oleh Ashabuna Madhab Kami Yaitu Madhab Syafi'i Dan Hal Ini Masyur Di Kalangan Para Ulama Salah Tetapi Kata Imam Nawawi Tetapi Hal Yang Ini Bukan Mutlak Semacam Ini Kata Beliau Menghapal Membaca Dari Mushaf Itu Tidak Mutlak Lebih Utama Daripada Membaca Lewat Hapal Hapalan Kenapa Gata Bani Ya'o Bel In Kana Al Qari Min Hifz Hi Yah Sul Lahu Tadabbur Wa Tafakkur Wa Jam Al Kalbi Wa Al Basar A Kfar Mimma Yah Sul Bi Min Al Mushaf Fal Kir A Tum Min Al Hifz Afdal Wa In Istawaya Famin Al Mushaf Afdal Wa Hada Muradu Salaf Kata Imam Nawawi Rahim Allah Ta'ala Tetapi Jika Seandainya Seorang Membaca Itu Dari Hapalannya Dia Membaca Dari Hapalannya Lebih Mentadabbur Al Quran Lebih Dia Bisa Memikirkan Apa Yang Dia Baca Kata Imam Nawawi Hatinya Hadir Maka Dan Dan Itu Lebih Banyak Dia Khusyuk Membaca Hapalannya Daripada Membaca Lewat Quran Lewat Mushaf Maka Membaca Lewat Hapalan Itu Lebih Utama Dan Jika Seandainya Sama Kata Beliau Membaca Dari Mushaf Kemudian Membaca Dari Hapalan Itu Sama Maka Membaca Dari Mushaf Itu Yang Lebih Utama Maka Ini Penting Ini Kadang-kadang Masanya Sepele Tetapi Kita Mencari Yang Paling Utama Maka Seseorang Kalau Dia Membaca Al-Quran Dengan Hapalannya Misalnya Dia Lebih Tadabur Lebih Memperhatikan Maka Abdalnya Dia Membaca Lewat Hapalannya Tapi Kalau Sebaliknya Dia Membaca Lewat Mushaf Itu Lebih Tadaburnya Maka Dia Membaca Lewat Mushaf Itu Lebih Lebih Baik Kalau Usama Maka Abdalnya Membaca Lewat Mushaf Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Yang Dimulikan Allah Subhanahu Ta'ala Diantara Permasalahan Juga Yang Penting Masalah Membaca Al-Quran Ini Adalah Apakah Membaca Al-Quran Itu Lebih Utama Kita Membacanya Lewat Mushaf Ataukah Kita Membacanya Lewat HP Karena Hampir Banyak Orang Itu Di HP Itu Ada Kur Kur'an Mana Yang Lebih Abdal Saya Mengambil HP Saya Baca Al-Quran Lewat HP Ataukah Saya Mengambil Mus Mushaf Saya Baca Lewat Mus Mushaf Mana Yang Lebih Utama Maka Kata Para Ulama Yang Lebih Utama Adalah Seseorang Kalau Dia Membaca Lewat Mushaf Tentu Lebih Utama Ulama Sepakat Lebih Abdal Seseorang Membaca Lewat Dari Mus Mushaf Kenapa Karena Mushaf Pertama Menyentuhnya Tidak boleh Menyentuhnya Kecuali Dalam Kondisi Suci Maka Kata Para Ulama Membaca Dari Mushaf Itu Lebih Baik Lebih Abdal Ketimang Kita Membaca Lewat HP HP Makanya Kalau Pian Misalnya Di Masjid Ada Mushaf Maka Baca Mushaf Itu Lebih Baik Ketimang Seseorang Membaca Lewat HP Kecuali Mungkin Quran Yang Di Masjid Itu Tidak Sesuai Dengan Quran Dia Mungkin Karena Kadang-kadang Orang Terbiasa Dengan Mushaf Madinah Berbeda Dengan Mushaf Yang Biasanya Di Indonesia Maka Kadang-kadang Alamat Wakab Berbeda Kalau Di Indonesia Alamat Wakab Sesuai Dengan Nafas Kita Biasanya Kadang-kadang Kadang-kadang Berhenti Mudah Tapi Di Madinah Kadang-kadang Berbeda Alamat Wakab Dan Yang Lainnya Kalau Sudah Terbiasa Dia Dengan Mushaf Tentu Kemudian Tidak Ada Mushaf Tersebut Dia Tidak Mengapa Dia Membaca Lewat HP Tapi Kalau Ada Maka Dia Membaca Mushaf Itu Lebih Lebih Baik Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwad Yang Milihkan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Diantar Permasalahan Juga Membaca Al-Quran Mana Lebih Abdal Kita Membaca Al-Quran Atau Mendengarkan Al-Quran Di Bulan Ramadhan Ya Mana Lebih Abdal Kita Membaca Al-Quran Ataukah Mendengarkan Al-Quran Di Bulan Ramadhan Maka Para Ulama Sepakat Pahala Membaca Itu Lebih Besar Daripada Pahala Mendengar Mendengarkan Tetapi Ketika Seseorang Itu Merasa Dirinya Lemah Malas Di Dalam Membaca Semangat Dia Mendengarkan Maka Disuruh Dia Mendengarkan Lebih Utama Maka Kalau Dia Seandainya Lagi Capek Sudah Nunggu Berbuka Puasa Tidak Konsen Dan Misalnya Otak Sudah Tidak Bisa Membaca Tidak Fokus Maka Dia Mendengarkan Lebih Utama Dia Mendengarkan Al-Quran Itu Lebih Utama Ketimbang Dia Membaca Membacanya Tetapi Kalau Dalam Kondisi Membaca Badannya Fit Lebih Dia Bisa Khusuk Di Dalam Membaca Maka Tidak Diragukan Membaca Itu Lebih Utama Daripada Mendengarkan Al-Quran Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Yang Dimulikan Allah Subhanahu Ta'ala Di antara Permasalahan Juga Di dalam Masalah Membaca Al-Quran Ini Adalah Membaca Al-Quran Itu Harus Digerakkan Bibirnya Sebagian Orang Itu Membaca Al-Quran Membaca Di dalam Hati Langsung Balik Kemudian Baca Lagi Langsung Balik Ini Bukan Membaca Maka Membaca Ini Bukan Membaca Al-Quran Ini Tidak Mendapatkan Pahala Kata Nabi Sallam Alif Lam Mim Kata Nabi Sallam Saya Tidak Mengatakan Alif Alif Lam Mim Itu Satu Huruf Melainkan Alif Itu Satu Huruf Lam Itu Satu Huruf Mim Itu Satu Huruf Dan Setiap Huruf Kata Nabi Sallam 10 Hasanat 10 Kebaikan Orang Kalau membaca Di dalam Hati Itu Tidak Membaca Al-Quran Tetapi Itu Merenungi Dia Dia Tidak Membaca Tapi Dia Merenung Apa Yang Dia Lihat Maka Membaca Al-Quran Itu Digerakkan Bibir Kenapa Sering Saya Melihat Di Sebagian Masjid Kadang Kadang Sebagian Orang Tua Pakai Kacamata Kadang Kadang Baca Quran Tidak Digerakkan Bibir Bibir Maka Harus Digerakkan Bibir Tersebut Kalau Walaupun Pelan Dia Hanya Menengdian Nama Satu Tapi Ada Al-Quran Al-Quran Kemudian Menghatamkan Al-Quran Di Bulan Ramadhan Itu Diminta Karena Para Salaf Itu Menghatamkan Al-Quran Di Bulan Mamawan Dan Menghatamkan Quran Itu Tidak Harus Dengan Musab Yang Sama Kadang Sebagian Orang Kalau Musab Nya Lain Kadang Mawanya Membaca Ini Lain Kur'anku Padahal Dia Tahu Saja Dimana Dia Membaca Membaca Quran Itu Pakai Musab Yang Mana Saja Sama Tidak Mesti Dengan Musab Yang Kita Pakai Dari Awal Sampai Akhir Pakai Musab Yang Mana Saja Itu Sama Tidak Ada Bedanya Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwad Yang Dimulikan Allah Subhanahu Ta'ala Ini Amalan Yang Pertama Yang Paling Utama Di Bulan Ramadhan Membaca Al-Quran Kemudian Yang Kedua Amalan Yang Paling Utama Di Bulan Ramadhan Yaitu It'am Ta'am Memberikan Makan Memberikan Makan Itu Amalan Sedekah Yang Paling Utama Di Bulan Ramadhan Kalau Anda Sedekah Anda Terbatas Antara Memberikan Uang Dengan Memberikan Makanan Mana Yang Lebih Utama Memberikan Makanan Lebih Utama Makanya Kata Ali bin Abi Talib Saya Lebih Suka Memberikan Orang Makanan Ketimba Memberikan Dalam Bentuk Bentuk Uang Maka Memberikan Dalam Bentuk Makanan Itu Lebih Utama Di Bulan Ramadhan Ini Sekali Lagi Saya Katakan Kalau Seandainya Kita Tidak Bisa Menggabung Menggabungkan Karena Tidak Semua Orang Orang Kaya Dia Punya Keterbatasan Dalam Finansial Dalam Dalam Masalah Keuangan Kalau Anda Ingin Bersedekah Dan Sedekah Anda Terbatas Maka Yang Paling Utama Semua Sedekah Bagus Sedekah Bagus Tapi Yang Paling Utama Adalah Seseorang Mengeluarkannya Dalam Bentuk Makanan Maka Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Yang Dipersesikan Oleh Para Ulama Barang Siapa Yang Membukakan Orang Berpuasa Maka Dia Mendapatkan Pahala Seperti Orang Yang Berbuka Hadis Ini Terjadi Kira Bikan Para Ulama Maka Kata Para Ulama Membukakan Memberikan Makan Orang Di Buna Ramadhan Lebih Utama Bahkan Kata Ahlul Ilam Termasuk Di Dalam Masalah Zakat Sebagian Orang Berlomba Mengeluarkan Zakat Di Bulan Ramadhan Padahal Sebetulnya Harus Dipahami Ini Banyak Kesalahan Mengeluarkan Zakat Itu Tidak Wajib Di Bulan Ramadhan Tidak Harus Di Bulan Ramadhan Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kalau Datang Hawul Anda Sebelum Bulan Ramadhan Wajib Anda Keluarkan Tidak Boleh Kita Tunda Tidak Boleh Kita Tunda Contoh Misalnya Hawul Anda Itu Datangnya Di Bulan Rajab Akhir Aku Keluarkan Di Bulan Ramadhan Karena Boleh Sehari Saja Ditunda Zakat Itu Tidak Boleh Zakat Itu Langsung Saat Datang Waktunya Langsung Dikeluarkan Kata Para Ulama Walaupun Satu Jam Dua Jum Ditunda Tidak Boleh Segera Dikeluarkan Maka Zakat Itu Sifatnya Segera Ada Datang Waktu Zakat Wajib Dia Keluarkan Langsung Dia Keluar Keluarkan Karena Dia Al-Faur Segera Maka Kalau Orang Mengakhirkan Zakat Itu Sampai Ramadhan Padahal Zakat Di Bulan Rajab Maka Itu Tidak Boleh Berdosa Tidak Boleh Orang Akhirkan Zakat Sampai Lewat Bulan Rajab Kalau Seandainya Zakatnya Jatuhnya Di Bulan Rajab Tapi Kalau Zakatnya Jatuhnya Di Bulan Ramadhan Maka Dia Keluarkan Di Bulan Ramadhan Ini Tidak Ada Iskal Yang Iskal Adalah Seseorang Zakatnya Di Bulan Jul Qadah Dia Keluarkan Di Bulan Ramadhan Seharusnya Dia Zakatnya Di Bulan Jul Qadah Boleh Tidak Menyegerahkan Zakat Boleh Tetapi Mana Yang Dia Memperbanyak Sedekahnya Di Bulan Ramadhan Memberikan Makan Kata Para Ulama Kalau Dia Menyegerahkan Zakat Tidak Mengurangi Sedekahnya Monggo Silahkan Seorang Mengeluarkan Zakat Di Bulan Ramadhan Tanpa Mengurangi Sedekah Sunnah Tapi Kalau Seandainya Dia Mengeluarkan Zakat Di Bulan Ramadhan Kemudian Mengurangi Sedekah Sunnah Maka Abdul Zakat Itu Dikeluarkan Di Waktunya Tidak Dia Segerakan Dan Sebab Itulah Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Dikatakan Oleh Zuhri Mereka Mengeluarkan Zakat Mereka Di Bulan Muharram Adapun Di Bulan Ramadhan Mereka Memperbanyak Memberikan Makan Muawiyah Bin Abi Sufyan Dan Yang Lain Disebutkan Di Dalam Azhar Mereka Banyak Memberikan Makan Oleh Kena Itu Kata Para Ulama Abdal Sedekah Kita Keluarkan Di Bulan Ramadhan Adalah Memberikan Mah Makan Ini Dalam Kategori Adalah Kalau Kita Tidak Bisa Menggabungkan Kebaikan Ya Kalau Kita Tidak Bisa Bersedekah Dalam Bentuk Uang Uang Kita Terbatas Maka Kita Memberikan Dalam Bentuk Makanan Ini Lebih Utama Jangan Jangan Mendengar Ceramah Ulun Ini Ada Celengan Kada Di Isi Jangan Wah Ustaz Ini Tidak Tetapi Ini Kita Dalam Konsep Bahwasannya Tidak Bisa Menggabung Menggabungkan Ya Atau Kita Terbatas Mana Yang Kita Prioritaskan Prioritaskan Adalah Kita Memberikan Mah Makan Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Akhwad Yang Dimunikan Allah S.W.T Memberikan Makan Ini Memasukkan Kebahagiaan Bagi Seorang Muslim Kemudian Kata Para Ulama Memberikan Makan Ini Jarang Orang Itu Tidak Bahagia Kalau Diberikan Makan Orang Itu Kalau Diberikan Bentuk Makan Walaupun Nilainya Sedikit Itu Pasti Bahagia Antum Contoh Kasih Makan Satu Bungkus Isinya 5.000 Dikotaki Antum Kasih Orang Senang Tapi Coba Antum Kasih Orang Sugih 5.000 Hamuk Tapi Antum Kasih Makan Senang Dia Senang Kenapa Karena Manusia Itu Kalau Dikasih Makan Dia Tidak Ada Masa Senang Semua Orang Menerima Tapi Belum Tentu Dalam Bentuk U Uang Kadang Sebagian Orang Tidak Mau Lebih Kayak Daripada Uang Ini Yang Dikasih Maka Ini Kata Para Ulama Kenapa Itu Di Huluk Karena Banyak Faidahnya Karena Semua Orang Menerima Dari Bentuk Bentuk Makanan Kemudian Di Antara Ibadah Yang Sangat Dianjurkan Tapi Ustaz Kenapa Kenapa Ini Didehulukan Di Buraan Ramadan Kenapa Tidak Sedekah Yang Lain Padahal Dia Waktu Yang Paling Utama Pertama Kita Katakan Tadi Ada Hadis Yang Kedua Waktu Yang Utama Itu Tidak Mesti Semua Ibadah Dikerjakan Di Waktu Yang Utama Itu Semuanya Abdal Ramadan Itu Waktunya Utama Tapi Tidak Semua Ibadah Dikerjakan Pada Waktu Yang Utama Itu Abdal Contoh Waktu Yang Paling Abdal Di Dalam Satu Hari Kita Ini Waktu Apa Waktu Asar Asar Itu Waktu Paling Utama Kita Dan Beribadah Karena Allah Bersumpah Demi Waktu Asar Dan Sebagian Tafsir Kemudian Allah Mengatakan Hafizu Al-Solawati Wa Solati Al-Wusta Solat Al-Wusta Disebut Dengan Oleh Para Ulama Solat Al-Asar Asar Itu Waktu Paling Utama Bagi Seorang Muslim Melebihi Utama Dari Waktu Subuh Malam Maka Asar Itu Paling Utama Tetapi Apakah Semua Ibadah Boleh Dikerjakan Setelah Asar Ada Ibadah Tidak Boleh Solat Tidak Boleh Kita Kerjakan Di Waktu Asar Padahal Waktu Yang Paling Utama Tapi Apa Keutama Di Sana Disuruh Banyak Membaca Al-Quran Banyak Berzikir Makanya Ada Jikir Pagi Dan Dia Waktu Yang Paling Utama Tapi Tidak Semua Ibadah Bisa Dikerjakan Nah Ini Setiap Kita Memahami Ada Waktu Yang Utama Maka Tidak Semua Ibadah Juga Abdal Dikerjakan Disana Ada Ibadah Yang Disuruh Untuk Ditekankan Dikerjakan Di Waktu Yang Utama Tersebut Termasuk Di Dalam Masalah Bulan Ramadhan Maka Bersedekah Itu Kalau Kita Bersedekah Semua Memberikan Makan Membukakan Orang Puasa Atau Memberikan Makan Orang Sahur Misalnya Kalau Misalnya Ada Sepuluh Malam Terakhir Orang Salat Tahajjud Maka Itu Kita Prioritaskan Kemudian Yang Ketiga Amalan Yang Dianjurkan Ketika Kita Berada Di Bulan Ramadhan Sangat Dianjurkan Di Bulan Ramadhan Adalah Qiyam Lail Seseorang Melaksanakan Salat Salat Malam Yang Dimaksud Dengan Salat Tarawih Maka Salat Tarawih Ini Tentu Ibadah Yang Paling Agung Dikerjakan Di Bulan Ramadhan Nabi Sallallahu Bersabda Kata Nabi Sallallahu Barang Siapa Yang Berpuasa Di Bulan Ramadhan Penuh Dengan Keimanan Waktisaban Mengharap Pahala Maka Mangkama Ramadhan Dan Barang Siapa Yang Melaksanakan Salat Tarawih Penuh Iman Dan Mengharap Pahala Maka Allah Ampuni Dosanya Yang Telah Telah Lalu Maka Maka Kata Para Ulama Qiyam Lail Yaitu Salat Tarawih Itu Amalan Yang Paling Utama Dikerjakan Di Malam Hari Di Bulan Ramadhan Mana Yang Lebih Utama Kita Mengerjakan Salat Tarawih Itu Di Masjid Ataukah Di Rumah Maka Kata Para Ulama Abdalnya Salat Tarawih Itu Dikerjakan Di Masjid Tetapi Kalau Seandainya Kita Mengerjakan Di Masjid Tetapi Keluarga Kita Tidak Mau Salat Tarawih Contoh Misalnya Pian Sembah Yang Di Masjid Istri Pian Anak Anak Pian Kadang Mau Pergi Ke Masjid Kadang Kadang Salat Nyabah Dilambat Lambatkan Dan Seterusnya Keluarga Kita Tidak Semangat Dalam Beribah Beribadah Tetapi Kalau Abah Sembah Yang Salat Tarawih Di Rumah Bininya Anak Anak Semangat Beribadah Maka Kalau Kondisi Semacam Ini Abah Di Rumah Kalau Ada Orang Salat Tarawih Di Rumah Itu Tidak Semangat Beribadah Anak Istrinya Tidak Semangat Yang Semangat Ini Abah Nya Maka Abah Dia Salat Tarawih Di Rumah Kalau Seandainya Menyebabkan Keberadaannya Anak Dan Istrinya Semangat Di Dalam Beribadah Maka Melaksanakan Berjamaah Di Rumah Itu Lebih Lebih Baik Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimulikan Allah Subhanahu Ta'ala Mana Yang Lebih Utama Ketika Kita Salat Tarawih Itu Kita Membaca Al-Quran Dari Mushab Ataukah Dari Hapalan Maka Ahlul Ilm Sepakat Orang Membaca Hapalannya Ketika Mengimami Salat Tarawih Maka Itu Tentu Lebih Baik Tetapi Tidak Dilarang Kalau Dia Menjadi Imam Sebagaimana Pernah Dilakukan Oleh Zekwan Mawla Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anhu Bahwasanya Beliau Mengimami Aisyah Dan Sambari Beliau Melihat Al-Quran Maka Kata Para Ulama Di Dalam Salat Malam Tidak Mengapa Seseorang Membaca Al-Quran Salat Malam Membaca Al-Quran Melihat Dengan Dengan Mushab Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang dimulikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala Di antara Amalan Pula Yang Ditekankan Kita Mengerjakannya Pada bulan Ramadhan Yaitu Mula Zamah Di Masjid Berdiam Diri Di Masjid Pian Kalau Kededak Kerjaan Nganggur Kededak Anuk Maka Perbanyak Masjid Datang ke Masjid Bukan Datang ke Masjid Itu Maksudnya Nyalakan AC Gureng Di rumah Kededak AC Tetapi Dia datang Ke masjid Untuk Beribadah Maka Orang Berdiam diri Di masjid Itu lebih baik Ketimbang Dia berdiam diri Di rumahnya Ketika di bulan Ramadan Kenapa Apa Dahlanya Untuk Mengatakan Berdiam diri Di masjid Itu lebih baik Pertama Para sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Nubla Mengatakan Nahfaz Siyamana Biluzumil Masjid Kata Abu Hurairah Kami Yang menjaga puasa Kami Dengan Berdiam diri Di masjid Karena orang Kalau di masjid Itu Dia berdiam diri Di masjid Walaupun Tidak beribadah Di masjid Maka Insya Allah Tidak bermaksiat Kalau ada maksiat Pun maksiatnya Berkurang Berbeda Kalau dia Di rumahnya Di pasar Kemudian Di jalan Maka Pintu Untuk Berbuat Masjid Itu Mudah Kalau di masjid Orang itu Tukutan Berbuat Masjid Walaupun HPnya Ada internet Ketika Diberada Di masjid Ada Haybah Ada Keagungan Masjid Di dalam Di dalamnya Sehingga Dia Sedikit Kalau Bermaksid Maka Sangat Sedikit Sedikit Dan itu Menjaga Puasanya Itu Menjaga Puasa Seseorang Kemudian Juga Dalil Kenapa Disuruh Kita Berdiam Banyak Berdiam Diri Di masjid Ketika Kita Sedang Berpuasa Adalah Etikab Nabi 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 Menyuruh Kita Etikab Pada 10 Hari Terakhir Di Bulan Ramadhan Dalam Langkah Apa Pertama Memaksimalkan Ibadah Yang kedua Mengejar Laylatul Laylatul Qadar Yang ketiga Adalah Agar Seseorang Terhindar Dari Hal-hal Yang Mengurangi Nilai Pahala Puasanya Atau Yang Membatalkan Puasa Puasanya Dan Subhanallah Di Bulan Ramadhan Antum Tahu Musuh-musuh Islam Itu Mereka Tahu Keagungan Bulan Ramadhan Makanya Acara Yang Kededak Di Luar Ramadhan Ada Di Bulan Ramadhan Acaranya Menarik Menarik Di Televisi Dari Habis Subuh Bahkan Sebelum Subuh Sampai Malam Tengah Malam Diatur Acaranya Makanya Menarik Orang Kalau Sudah Kecandu TV Kadang Kau Lagi Baca Al-Quran Napa Pulang Acaranya Kisah Imam Bukhari Kisah Umar Bin Khattab Tuntungannya Hapal Kisah Kadang Membaca Al-Quran Sampai Sekali Maka Seseorang Kalau dia Berada Di rumah Rentan Banyak Godaan Godaan Dia Melihat Tetapi Kalau di Masjid Tidak Ada Maka Dia Banyak Lebih Beribadah Makanya Para Salaf Mereka Memperbanyak Berdiam Diri Di Masjid Kalau Misalnya Kita Habis Duhur Misalnya Kita Berdiam Memperlama Tinggal Kita Habis Subuh Kita Memperlama Tinggal Kita Habis Asar Habis Maghrib Habis Isyad Seterusnya Maka Lawazim Bertempat Atau Berdiam Di Masjid Ini Merupakan Amal Yang Paling Agung Ketika Seseorang Berada Di Bulan Ramadan Baik Laki Laki Ataupun Wanita Baik Laki Laki Ataupun Wanita Kemudian Yang Terakhir Di Antara Amalan Yang Paling Utama Di Bulan Ramadan Adalah Seseorang Memperbanyak Doa Dia Memperbanyak Doa Di Bulan Ramadan Yang Kelima Adalah Amalan Yang Paling Agung Dikerjakan Di Bulan Ramadan Adalah Berdoa Maka Perbanyaklah Doa Kita Di Bulan Ramadan Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Salasun Laturaddu Da'watuhu Tiga Orang Yang Doanya Tidak Pernah Ditolak Oleh Allah Subhanahu Wa Tuala Di Antaranya Nabi Menyebutkan Wasa'imu Hatta Yuktir Seorang Yang Berpuasa Sampai Dia Berbuka Maka Orang Berpuasa Itu Da'wat Doanya Mustajib Maka Berbanyak Doa Di Waktu Lenggang Kita Di Waktu Kosong Kita Berbanyak Minta Sama Allah Waktu Yang Utama Seseorang Berdoa Kepada Allah Baik Di Siang Harinya Ataukah Di Malam Harinya Sama Perbanyak Doa Kepada Allah Perbanyak Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jangan Sampai Ketika Kita Berada Di Buna Ramadan Tidak Banyak Meminta Kepada Allah Maka Minta Apa Saja Kebutuhan Kita Keperluan Kita Hajat Kita Kepada Allah Subhanahu Maka Kita Berusaha Memperbanyak Doa Tidak Hanya Misalnya Di antara Azan Dan Iqamah Saja Berdoa Tapi Berdoa Kapan Kita Ada Waktu Lenggang Untuk Berdoa Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Meminta Kepada Allah Subhanahu Dari Kebaikan Dunia Dan Kebaikan Akhirat Karena Banyak Sebagian Orang Kadang-kadang Di Buat Ramadan Ini Dia Tidak Memperhatikan Masalah Doa Kadang Doa Fokus Cuma Hanya Ketika Berbuka Saja Atau Ketika Antara Azan Dan Iqamah Padahal Tidak Dia Berdoa Kapan Saja Di Mana Saja Di Pagi Hari Di Malam Hari Dia Berdoa Kepada Allah Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Jangan Sampai Seseorang Ketika Buat Ramadan Disibukkan Dengan Amal Amalan Yang Tidak Akdal Contoh Misalnya Ketika Bulan Ramadan Sibuk Misalnya Umah Akhwat Misalnya Ibu Ibu Mempersiapkan Bumbu Dapur Bahan Dapur Beli Ayam Beli Daging Semuanya Bersiapkan Dan Ini Sesuatu Yang Bagus Tentunya Tetapi Jangan Berlebih Lebihan Karena Sesuatu Yang Berlebihan Tentu Tidak Tidak Baik Maka Ketika Bemasak Pun Masak Dengan Mewah Dengan Begitu Banyak Sehingga Dia Fokus Banyak Masaknya Daripada Banyak Ibadahnya Ini Jangan Masak Yang Enak Tidak Masalah Tetapi Jangan Sampai Dia Habis Waktunya Bemasak Bulah Wade Kadang-kadang Sebagian Ibu Ibu Sebagian Umah Menjelang Hari Ayah Sibuk Bulah Maka Makanan Kue Klemben Setelah Itu Kue Ini Kue Tar Kue Ini Kue Ini Kue Ini Akhirnya Sibuk Dia Bulah Kue Kedak Mempersiapkan Dirinya Beribadah Di Bulan Ramadhan Ya Berarti kita Nanti Boleh Bikin Bikin Tetapi Jangan Seseorang Juga Berlebihan Mengorbankan Yang Abdal Nah Ini Kita Penting Jangan Sampai Kita Mengorbankan Yang Abdal Atau Bapak-bapak Sibuk Ketika Datang Ramadhan Membaiki Rumah Bagusi Rumah Apa Macam Mengecet Habis Memandori Tukang Waktunya Padahal Dia Tidak Digunakan Untuk Beribadah Di Waktu Tersebut Apakah Boleh Boleh Tetapi Seseorang Jangan Sampai Dia Terlena Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Mubah Meninggalkan Yang Abdal Dan Ini Amalan Amalan Ini Saya Katakan Amalan Yang Paling Utama Seseorang Mengerjakan Di Bulan Di Bulan Ramadhan Wallah Talal Alam Mungkin Ini Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudah Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Kalau Yang Bertanya Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Adalah Berkenaan Dengan Amalan Utama Tadi Yang Yang Kelima Memperbanyak Doa Apakah Memang Ada Dasar Hadis Ataupun Nas Berkenaan Dengan Abdalnya Doa Kalau Ibar Kita Membaca Waktu Saat Di Waktu Sahur Itu Bagaimana Kedukan Dizak Allah Atas Pertanyaannya Pertama Beliau Menanyakan Batasan Mana Seseorang Itu Tidak Mengganggu Orang Lain Ketika Membaca Al Al Quran Al Karim Ya Tentu Seseorang Ketika Membaca Al Quran Tidak Ada Masalah Dia Mengeraskan Suaranya Ya Karena Asalnya Seseorang Kalau Mau Benar Membaca Al Quran Dia Harus Keraskan Suaranya Karena Dengan Seseorang Mengeraskan Suaranya Akan Nampak Sifat Huruf Tersebut Tapi Kalau Pelan Itu Tidak Keluar Sifat Huruf Kemudian Batasan Mana Batasan Seseorang Itu Tidak Terganggu Kalau Kita Membaca Al Quran Dia Juga Tidak Terganggu Sama Sama Agak Keras Maka Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Seandainya Orang tersebut Merasa Terganggu Dengan Bacaan Kita Kita Pelankan Sedikit Kemudian Kalau Misalnya Ada Tempatnya Luas Maka Kita Berpindah Tempat Misalnya Intinya Membaca Quran Itu Dengan Suara Dikeraskan Tidak Ada Masalah Kalau Ada Samping Kita Lagi Solat Kita Pelankan Suara Kita Tapi Kalau Sudah Selesai Solat Kita Baca Quran Dengan Suara Lantang Kalau Ada Di Samping Merasa Terganggu Karena Ada Sebagian Orang Kalau Baca Quran Pelan Suaranya Pelan Suaranya Enggak Pernah Di Ungkapkan Enggak Pernah Dilantangkan Padahal Sebetulnya Dilantangkan Itu Bagus Kenapa Karena Kalau Tidak Dilantangkan Itu Tidak Keluar Sifat Hurufnya Sifat Hurufnya Tidak Keluar Hamasnya Tidak Ada Kemudian Terkiknya Tafimnya Dan Seterusnya Kemudian Yang Kedua Adalah Masalah Apakah Ada Redaksi Doa Dibaca Ketika Di Waktu Berpuasa Tidak Ada Tidak Ada Baik Itu Di Waktu Sahur Baik Itu Di Waktu Tidak Ada Tapi Minta Sama Allah Minta Ampunan Tetapi Kata Para Ulama Di Ramadhan Itu Apa Yang Kita Minta Di Ramadhan Itu Setidaknya Seorang Minta Pertama Minta Dimasukkan Kedalam Surga Dan Dibebaskan Dari Api Api Neraka Itu Yang Dia Minta Kemudian Yang Ketiga Adalah Minta Diampuni Dosanya Ini Yang Ditekankan Kata Para Ulama Seseorang Meminta Kepada Allah Dimasukkan Dia Dalam Surga Dijauhkan Dari Neraka Dan Diampuni Dosa Dosa Ini Yang Paling Penting Diminta Ada Setelah Itu Anda Minta Apa Saja Yang Minta Apa Saja Dari Kebaikan Dunia Dan Akhirat Allah Al-Qur'an Tergantung Majlis Ilmu Itu Juga Penting Untuk Memahami Al-Qur'an Karena Majlis Ilmu Itu Adalah Seseorang Memahami Al-Qur'an Emang Ibn Rajab Menyebutkan Zuhuri Dan Yang Lainnya Ketika Datang Bulan Ramadhan Mereka Meninggalkan Al-Meninggalkan Majlis Ilmu Fokus Pada Quran Tetapi Sanatnya Tidak Ada Yang Disebut Ibn Rajab Sanatnya Sanat Riwayat Tersebut Tidak Ada Beliau Tidak Menyebutkan Sanatnya Makanya Di kitabnya Lata'if Ma'arif Beliau Tidak Menyebutkan Sanatnya Ada Riwayat Zuhuri Tetapi Jalurnya Jalur Sangat Lemah Sekali Oleh Kena Itu Ahlul Ilm Mengatakan Farah Fuqaha Mengatakan Di Ramadhan Itu Juga Bukan Sunnah Meninggalkan Majlis Ilmu Karena Kebanyakan Orang Kadang-kadang Sunnah Di Ramadhan Itu Ditutup Majlis Ilmu Ada Orang Memahami Demikian Sunnah Meninggalkan Majlis Ilmu Di Ramadhan Juga Ini Kurang Tepat Perkataan Demikian Kenapa Karena Ilmu Ramadhan Anda Pengen Dices Biar Semangat Butuh Dengan Majlis Ilmu Maka Orang Juga Butuh Dengan Majlis Ilmu Di Bulan Ramadhan Kenapa Para Salaf Mereka Tidak Membuka Ilmu Misalnya Di Waktu Bulan Ramadhan Karena Mereka Paham Al-Quran Masalahnya Kita Tidak Paham Al-Quran Itu Perbedaan Yang Terbesar Antara Kita Dengan Mereka Sehingga Mereka Fokus Jaman Sekarang Tidak Juga Dia Meninggalkan Majlis Ilmu Tetapi Yang Saya Katakan Dari Itu Amalan Yang Prioritas Kalau Dia Bisa Menyempatkan Selah-selah Itu Menuntut Ilmu Tuntut Ilmu Dia Bisa Ada Selah-selah Waktunya Kosong Sempatkan Dia Menuntut Ilmu Tapi Kalau Seandainya Dia Memilih Tadi Maka Yang Tadi Itu Diporitaskan Yang Sebut Sebutkan Dari Lima Amalan Tadi Tapi Kalau Ada Waktu Untuk Nuntut Ilmu Misalnya Contoh Ada Habis Subuh Kajian Sebentar Misalnya Dan Insyaallah Tidak Lama Ini 15 Benit Dan Saya Bisa Ngaji Juga Maka Tuntut Ilmu Tidak Masalah Atau Misalnya Kajian Kultum Misalnya Habis Witir Misalnya Ini Cuma Sebentar Tidak Ada Masalah Saya Bisa Hadir Disini Maka Tuntut Ilmu Tidak Masalah Karena Kita Juga Butuh Namanya Ilmu Untuk Meningkatkan Iman Kita Karena Tidak Semuanya Orang Libur Nama Tentu Imannya Naik Ada Yang Imannya Naik Ada Yang Masih Turun Dipompa Dipompa Ada Yang Imannya Naik Lima Hari Turun Pulang Diputuh Dipompa Dinaikkan Lagi Makanya Dengan Apa Ini Dengan Majlis Ilmu Dengan Cerama Dengan Ustaz Memberikan Nasihat Sehingga Naik Lagi Iman Iman Maka Orang Tetap Butuh Ilmu Di Bulan Adapanya Disebutkan Oleh Ibn Rajab Sebagian Mengatakan Pertama Tidak Disebutkan Sanatnya Kemudian Riwayat Zuhuri Itu Disebutkan Ada Riwayat Tetapi Sanatnya Lemah Wallahu A'lam Beliau Tadi Tiga Kalimah Angkat Di Ijin Bertanya Di Kampung Mulun Setiap Ramadhan Terakhir Hari Jumat Orang Kami Sholat Kaparat Itu Adakah Jaman Bahari Itu Sholat Kaparat Padilah Kita Mengkada Seribu Tahun Ujar Sambat Paling Umur 50 Tahun Mati Jadi Sisanya Pake Anak Pake Bini Pake Abah Pake Mama Jadi Hari Jumat Ibarat Takan Biasa Masjid Kalau Hari Jumat Terakhir Ramadhan Sampai Kepakir Kepakir Usianya Adalah Ustad Iya Itu Di Kampung Ulun Iya Iya Dizal Ramadhan Akhir Atas Pertanyaannya Maka Itu Senikmat Nikmat Kafarat Seribu 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 Tahun Pertama Seorang Muslim Ketika Dia beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Harus Beribadah Itu Berdasarkan Dalil Baik Itu Dari Al-Quran Atau Dari Sunnah Dari Hadis Nabi Sallam Atau Dari Ijma Atau Dari Perbuatan Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Yang kedua Perbuatan Ibadah Yang dilakukan Oleh banyak Orang Belum Tentu Itu Benar Karena Allah Tidak Menjadikan Kebenaran Itu Pada Yang Banyak Kadang-kadang Kebenaran Itu Allah Jadikan Pada Orang Yang Sedikit Makanya Allah Berkata Dalam Al-Quran Kata Allah Jika Engkau Ta'ati Kebanyakan Manusia Maka Dia Akan Menyesatkan Mu Di Maka Ukuran Kebenaran Itu Bukan Banyaknya Orang Yang Mengerjakan Tetapi Ukuran Kebenaran Itu Sejauh Mana Dia Bersesuaian Dengan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Yang ketiga Apakah Perbuatan Tersebut Ada Dalilnya Tidak Ada Tidak Ada Dalilnya Tidak Ada Landasannya Apakah Boleh Kita Mengerjakan Maka Tidak Boleh Karena Tidak Ada Dalilnya Tidak Ada Landasannya Dan Manusia Kadang Itu Ajib Manusia Ajib Sekali Bahwasanya Ada Hal-hal Dan Itu Suatu Cara Tipu Daya Saitan Seseorang Disibukkan Dengan Perkara Perkara Yang Tidak Ada Dalilnya Dalam Syariat Tapi Perkara Yang Ada Dalilnya Di Dalam Syariat Tidak Dia Kerjakan Itu Kebanyakan Manusia Demikian Dan Itu Cara Saitan Mentipu Daya Manusia Tidak Ada Dalilnya Tidak Ada Dalilnya Behimat Dia Begawi Himat Begawi Siang Malam Bahkan Kalau Ketinggalan Itu Luar Biasa Tapi Pas Ada Dalilnya Kadang Mau Menggawinya Kadang Mau Menggawinya Sama Sama Sekali Maka Kita Sebagai Orang Yang Mengerti Tentu Kita Dari Satu Sisi Kasian Sama Mereka Dari Satu Sisi Lain Kita Mendoakan Mereka Mertahui Bahwasanya Ini Tidak Tidak Benar Yang Benar Itu Adalah Seseorang Dia Memperbanyak Ibadahnya Di Malam Harinya Di Siang Harinya Tanpa Ada Ritual Ritual Tentu Semacam Semacam Itu Assalamualaikum Ustaz Mana Yang bertanya Oh Ya Tiga Pertanyaan Ustaz Insya Allah Tiga Pertanyaan Satu Ustaz Setelah Solat Selesai Baru Kita Tau Apakah Kita Kena Najis Apakah Kita Solat Ulang Yang Kedua Ustaz Titik Titik Air Di Mandi Itu Tidak Tercatat Di Kilometer Kilometer PDM Jadi Kalau Kita Buka Di Kalau Kita Buka Sore Paginya Sudah Hibat Itu Tidak Tercatat Di PDM Jadi Airnya Itu Boleh Kita Gunakan Yang Ketiga Yang Ketiga Ya Ada Ada Demo Demo Ustaz Di Stop Gajian Ada Selebaran Dibatalkan Gajian Yang Parahnya Lagi Ustaz Sekitar Dimubak Tahun-tahun Yang telah Lalu Kejadian Ustaz Piranda Setelah Kajian Itu Ada Anak Muda Soalnya Saya Yang Menyaksikan Tuh Ada Anak Muda Di Halaman Masjid Berteriak Allahu Akbar Setelah Itu Ditutup Kajian Kajian Ustaz Piranda Padahal Disitu Ada Ada Banua Ada Banteng Banua Ada Polisi Yang Mengamankan Ada Tentara Masa Cuma Sekedar Orang Berkurya Allahu Akbar Raja Ditutup Kajian Apakah Itu Sifat Orang Salap Ustaz Orang Salapi Kayak Gitu Ya Itu Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Atas Pertanyaannya Pertama Tentang Masalah Di Pakaian Kita Ada Najis Kita Baru Tahu Setelah Selesai Solat Ya Kita Gantung Pakaian Baru Tahu Disitu Ada Najis Bagaimana Solat Kita Solat Tidak Perlu Dia Ulang Dalilnya Apa Hadis Jibril Hadis Abu Sayyid Al-Khudri Radiyallahu To'ala Anhu Bahwasanya Nabi Ada Kotoran Di Sendal Beliau Kemudian Datang Jibril Memberitahu Kepada Nabi Kemudian Nabi Lempar Sendal Beliau Kemudian Para Sahabat Pun Memlempar Sendal Sendalnya Kemudian Nabi Pun Bertanya Kata Nabi Apa Yang Menyebabkan Kalian Memlempar Sendal Kalian Kata Sahabat Ra'aynak Al-Qayta Na'laik Fa'al-Qayna Ni'alana Wahai Rasulullah Kami Mengat Engkau Memlempar Sendal Kami Ikut Juga Memperkan Sendal Ya Maka Semendar Bertebangan Saat Itu Banyak Kemudian Nabi Menjelaskan Kata Nabi Sesungguhnya Jibril Telah Datang Memberitahukan Kepadaku Ada Kotoran Tadi Dari Sini Para Ulama Mengatakan Orang Mengerti Kotoran Setelah Ibadah Ada Najis Di Bajunya Setelah Ibadah Itu Dilaksanakan Maka Tidak Perlu Dia Ulangi Ibadah Sah Tapi Kalau Di Saat Berlangsung Ibadah Kita Tahu Kita Berusaha Menghilangkan Misalnya Ada Kotoran Najis Di Pecik Kita Di Saat Sembah Dibuang Pecik Kalau Bisa Dihilangkan Dilem Dilempar Kalau Baju Tidak Bisa Dihilangkan Ada Najis Maka Batalkan Salat Ganti Dengan Baju Yang Lain Kemudian Yang Kedua Masalah PDAM Ulangi Paham PDAM Masalah Apa Macam Ulung Ketakutan Kalau Menjawab Ini Intinya Gitu Kalau Seandainya Itu Ma'akali Menipu PDAM Jelas Berdosa Jelas Sekadar Boleh Kalau Itu Ma'akali Tapi Tahu Apakah Itu Ma'akali Tadi Atau Kadang Tahan Karena Tadi Gambarannya Kurang Jelas Baksudnya Kalau Dinyalakan Di Pagi Hari Kemudian Kilometernya Tidak Jalan Atau Seperti Apa Apakah Itu Aturannya Dan Semisanya Wallah Wa'alam Tapi Intinya Kalau Seandainya Hal Tersebut Kita Memakan Haknya PDAM Memakan Haknya Mereka Dan Seterusnya Misalnya Seharusnya Kilometernya Ini Naik Diakali Diandaki Besi Berani Misalnya Orang Zaman Bahari Terus Gak Gerak Itu Berdosa Atau Kalau Seperti Itu Juga Me'akalinya Maka Berdosa Tidak Tidak Boleh Tapi Kalau Dia Tidak Me'akali Emang Kayak Gitu Misalnya Dia Tidak Ada Me'akali Dan Kayak Gitu Juga Aturannya PDAM Maka Dia Tidak Berdosa Dia Tidak Tidak Berdosa Kemudian Ketiga Masalah Yang Terakhir Tentang Masalah Daurah Saya Tidak Tau Kejadian Semacam Saya Pernah Dengar Itu Tapi Saya Tidak Tau Seperti Apa Kenyataannya Tetapi Gini Seorang Muslim Pasti Akan Melihat Maslahat Menimbang Maslahat Dan Mudarat Maslahat Dan Mudarat Itu Sangat Erat Kaitannya Dengan Ishtihad Dengan Ishtihad Seseorang Mungkin Bisa Berbeda Saya Dengan Antum Dari Sisi Ishtihad Saya Memandang Maslahat Dilaksanakan Yang Lain Tidak Maslahat Tidak Dilaksanakan Dan Itu Sangat Erat Kaitannya Kembali Dengan Ishtihad Dan Orang Yang Biasanya Jadi Sunnatullah Orang Kalau Berada Di Atas Itu Melihat Maslahat Lebih Jauh Ketimbang Orang Berada Di Bawah Saya Kasih Contoh Kalau Antum Bekerja Di Sebuah Lembaga Antum Punya Atasan Punya Manager Kemudian Punya Kepala Staff Kepala Yang Mengurusinya Kemudian Punya Anak Bawah Pegawai Pertama Satpam Dengan Pegawai Melihat Maslahat Tentu Berbeda Pegawai Itu Lebih Jauh Maslahat Ketimbang Satpam Di kantor Satpam Di kantor Akhir Kenapa Ini Aturan Aturannya Pegawai Tentu Berbeda Ini Bagus Pegawai Dengan Kepala Pegawai Berbeda Maslahat Kepala Pegawai Lebih Jauh Maslahat Ketimbang Pegawai Itu Sendiri Kemudian Kepala Pegawai Dengan Manager Lebih Jauh Manager Dengan Kepala Yang Punya Perusahaan Lebih Jauh Memandang Maslahat Itu sama Seperti kita berdiri Di satu lantai Orang Satu lantai Berdiri Satu lantai Dia akan melihat Masalah di depannya Ketika dia berdiri Di lantai kedua Akan dia akan melihat Jauh lebih Maslahatnya Maka orang melihat Di lantai pertama Ketika melihat Jalan Oh Di sini Tidak Macet Jalan Sini Lurus Tapi Di lantai kedua Tidak Setelahnya Ada macet Dia tidak Lihat Saya harus Ambil Sebelah Kanan Orang Yang dibawah Menyalahkan Bahpal Lantai dua Ini Kada Paham Kada Mengerti Ini Singkosongan Kenapa Kena ambil Disana Pada Dia tahu Disana Itu Macet Akhir Saya ambil Kanan Lantai Tiga Lihat Lebih Jauh Lagi Kata Dia Kanan Macet Kiri Yang lebih Aman Yang Lantai Dua Pasti Menyalahkan Lantai Tiga Ini Kada Bahapal Bahapal Kada Paham Kayak Ini Kada Wanilah Misalnya Kenapa Dia akan Melihat Maslah Itu Apa yang Di depannya Semakin Besar Jabatan Seseorang Itu Semakin Besar Dia Melihat Maslahat Makanya Kalau Panitia Itu Dia Semakin Besar Tahu Rahasia Maka Semakin Besar Dia Melihat Maslahat Dan Mubarak Maka Pentingnya Kita Itu Bersenudhan Kepada Ada Ikhwah Misalnya Dia Penitia Apa Macam Kita Kita Yakini Maslahat Yang Dia Lihat Itu Lebih Besar Daripada Maslahat Kita Yang Lihat Ulun Pak Jadi Ulun Mudir Kadang Mengambil Kebijakan Kebijakan Itu Kadang-kadang Ditentang Saja Sama Guru Misalnya Gini Padahal Kita Tahu Maslahat Ini Jauh Kedepan Tapi Berbeda Emang Berbeda Dan Tidak Bisa Disalahkan Saya Kasih Contoh Kita Punya Anak Di Rumah Kita Kasih Aturan Kayak Gini Kenapa Kayak Gini Dia Protes Karena Dia Tidak Tahu Dia Akan Menerhat Maslahat Yang Di Depannya Itulah Yang Akan Dia Kejar Sedangkan Kita Orang Tua Tahu Berdasarkan Pengalaman Berdasarkan Ini Oh Ini Tidak Mereka Lebih Mengerti Lebih Paham Daripada Kita Yang Di Luar Ini Mungkin Yang Bisa Berikan Jawaban Secara Umum Taib Bacakan Pertanyaan Ini Banyak Izin Bertanya Ustadz Kalau Saat Kita Membaca Al-Quran Lalu Buang Angin Apakah Halsutok Dulu Untuk Berudu Atau Boleh Dilanjutkan Sampai Kita Selesai Boleh Dilanjutkan Tidak Ada Masalah Yang Penting Tidak Disentuh Al-Quran Nya Atau Mushab Mushab Nya Kalau Sekedar Membaca Saja Maka Tidak Tidak Mengapa Taib Izin Bertanya Apuan Mungkin Terlewat Penjelasan Ustadz Mana Yang Lebih Abdal Membaca Al-Quran Dibuang Ramadhan Mengulang Dajus Satu Atau Melanjutkan Batas Bacaan Sebelumnya Maka Abdalnya Diulang Dari Awal Abdalnya Dia Diulang Dari Awal Atau Diulang Dari Awal Yang Dihulu Juga Dilanjut Dilanjutkan Tidak Mengapa Karena Salaf Mereka Menghatamkan Al-Quran Dari Awal Sampai Akhir Taib Assalamualaikum Ustadz Apakah Memerimakan Orang Sahur Sama Fadilah Dengan Memberi Makan Orang Berbuka Puasa Insya Allah Tidak Ada Bedanya Karena Manfattar Sa'iman Walaupun Hadisnya Terjadi Khilaf Manfattar Sama Iman Yang Membukakan Orang Berpuasa Termasuk Memberikan Makan Di Waktu Malam Termasuk Dalam Hal Ini Adalah Sahur Maka Pian Jangan Tekutan Kada Dapat Pahala Dapat Pahala Memberikan Makan Orang Sahur Ijin Bertanya Ustadz Afwan Misal Hawlu Saya Itu Bulan Maret Terus Ramadhan Bulan 6 Juni Apakah Boleh Zakat Dikeluakan Di Bulan Maret Dan Pas Ramadhan Tidak Zakat Kembali Zakat Atas Penjelasannya Terutama Hawlu Itu Dihitung Dari Bulan Arab Bukan Dari Bulan Masihi Tapi Di Bulan Hijriyah Jadi Hitungannya Itu Bulan Kamariyah Bukan Bulan Masihi Karena Bulan Arab Itu Lebih Sedikit Daripada Bulan Masihi Lebih Lama Maka Dihitungnya Itu Dari Bulan Arab Ustadz Ulung Ingat Bulan Arab Ingatnya Bulan Masihi Maka Diperkirakan Sekarang Itu Canggih Anda Dulu Bulan Masih Tahun Berapa Misalnya Tahun 2020 Begawi Bulan Januari Tinggal Dilihat Bulan Januari Itu Sekarang Canggih Sekali Di HP Anda Bisa Lihat Bahkan Sebelum Anda Lahir Pun Kira-kira Syawalnya Kapan Bahari Ramadhan Sudah Bisa Dilihat Disini Sekarang Mudah Sekali Dilacak Kita Mengetahui Maka Pertama Hitungan Haul Itu Hitungan Arab Bukan Hitungan Masihi Kemudian Dia Haulnya Bulan Maret Maka Dikeluarkan Bulan Maret Tidak Boleh Dikeluarkan Di Bulan Ramadhan Ini Berdosa Yang Saya Katakan Di Akhir Tidak Boleh Kalau Bulan Maret Dan Itu Haulnya Ketika Bulan Arab Maka Harus Dikeluarkan Kalau Sampai Ramadhan Menunggu Itu Tidak Tidak Boleh Maka Harus Anda Keluarkan Itu Di Bulan Maret Tersebut Dan Datang Haulnya Walaupun Saya Katakan Tadi Bulannya Sebulan Arab Kena Hitungannya Bulan Arab Assalamualaikum Walaikumsalam Ustaz Mubatanya Apakah Disunnahkan Berdoa Dengan Mengangkat Tangan Setelah Solat Asal Di Hari Jumaat Ya Boleh Asalnya Berdoa Itu Mengangkat Mengangkat Tangan Kecuali Di Tempat Tempat Mau Bertanya Apakah Disunnahkan Mengucapkan Alhamdulillah Saat Sendawa Selesai Makan Ya Maka Tidak Mengapa Seseorang Mengucapkan Alhamdulillah Ketika Dia Ber Bersendawa Assalamualaikum Ustaz Ijin Bertanya Apakah Anak Laki-laki Tanggungjawab Orangtuanya Sampai Mati Dan Apabila Suami Tidak Dapat Menafkahi Istri Anaknya Yang Wajib Menafkahinya Ialah Orang Tua Si Suami Pertama Orangtua Wajib Menafkahi Anaknya Walaupun Anak Itu Sudah Balik Sudah Bebini Kalau Masih Miskin Wajib Orangtuanya Menafkahi Sampai Dia Mampu Bercari Sendiri Kalau Dia Masih Miskin Tidak Terlepas Tanggungjawab Itu Dari Orang Orangtua Wajib Dia Berikan Nafk Nafk Ustaz Anak Ulus Usir Sudah Lima Puluhan Sudah Ulus Masih Masih Selama Itu Masih Anak Pian Selama Dia Masih Miskin Itu Tetap Kita Nafk Nafkahi Taip Bismillah Afwan Diburut Ustaz Bolehkah Saya Menawarkan Produk Olahan Saya Berupa Bahan Makanan Setengah Jadi Bukan Makanan Pokok Ke Warung Sia Sedang Sia Ini Sebenarnya Sudah Mempunyai Langganan Yaitu Mengambil Bahan Makan Di Tempat Sibik Jadi Produk Olahan Saya Dengan Sibik Sama Harganya Pun Sama Dengan Saya Apakah Dikatakan Merebut Pelanggan Sibik Kalau Misalkan Sia Berpindah Langganan Menjadi Ketempat Saya Syukran Tidak Mengapa Alhamdulillah Kalau Itulah Namanya Persaingan Yang penting Persaingannya Persaingan Yang Sehat Tidak Menghancurkan Harga Di Pasar Yang Ada Zaman Sekarang Itu Orang Ketujuh Menghancurkan Harga Ingin Dilakukan Sehingga Merusak Harga Orang Apalagi Misalnya Bulan Ramadan Rame Orang Menjual Kurma Maka Berhantakan Harga Berhantakan Harga Yang Akhirnya Menghancur Harga Pasaran Makanya Tidak Baik Seseorang Juallah Dengan Harga Yang Normal Jangan Dia Menghancurkan Harga Di Pasaran Kadang Dijual Modanya Bahkan Rugi Dari Modal Agar Orang Berpindah Ke Dia Ini Tidak Benar Kalau Dengan Jual Dengan Harga Yang Sama Tidak Mengapa Apakah Boleh Etikap Di Rumah Tidak Boleh Etikap Tempat Di Masjid Wanita Ya Kalau Etikap Di Rumah Kita Semuanya Di Rumah Berataan Wanita Dalam Membaca Al-Quran Apakah Boleh Jika Sampai Terdengar Tetangga Sebelah Karena Rumah Berdempetan Pertama Wanita Jangan Sampai Memper Memperdengarkan Suaranya Di hadapan Laki-laki Yang Bukan Makram Makram Kalau Tetanggan Sebelah Binian Tidak Apa Tapi Kalau Ada Lakian Jangan Tidak Boleh Maka Dia Pelan Pelankan Dia Pelankan Suaranya Baik Berdiam Di Mejid Baik Laki-laki Maupun Perempuan Bagaimana Dengan Hadis Wanita Itu Lebih Bagus Salat Di rumah Di Mejid Apakah Tidak Berlaku Di Bulan Ramadhan Ustadz Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Puasa Ramadhan Di Ijabah Apakah Puasa Puasa Sunat Jua Termasuk Ustadz Yang Di Luar Ramadhan Pertama Di Bulan Berdiam Di Masjid Itu Berlaku Laki-laki Dan Wanita Dan Lainya Apa Istri Nabi Itu Beretika Pada Seperti Akhir Di Bulan Ramadhan Istri Nabi Sallam Itu Beretikad Itu Menunjukkan Bahwasanya Hukum Itu Berlaku Untuk Laki-laki Dan Wanita Kemudian Yang Kedua Puasa Sunnah Pun Juga Termasuk Di Dalamnya Doa Waktu Mustajab Selama Dia berpuasa Maka Itu Waktu Mustajab Untuk Berdoa Ini Ada Pertanyaan Mungkin Nanti Saya Jawab Setelah Kena Waktu Mungkin Kena Banyak Pertanyaannya Nanti Insyaallah Kita Jawab Pada Kesempatan Yang Lain Saya Tutup Subhanak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jazakum Wabarakatuh Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya